Halo semua, apa kabar? Semoga dalam keadaan baik dan sehat. Pada kesempatan kali ini, saya akan mendemonstrasikan bagaimana cara kita mengembangkan suatu solusi untuk tujuan solving problems, tentu saja dengan pendekatan OU. Nah, tujuan dari sesi ini sebenarnya semata-mata untuk mendemonstrasikan bagaimana caranya, step-by-stepnya, dan kemudian solusinya, mengembangkan solusi tentu dengan approach OU, yang setelah saya perhatikan, teman-teman belum fully mengaplikasikan konsep OU, sekalipun pada tugas-tugas teman-teman sudah mendapatkan hasil yang baik. Jadi, saya mau ensure teman-teman tidak hanya mendapatkan hasil yang baik, tapi juga mengaplikasikan konsep OU dengan benar. Nah, berikut adalah case tadi kita, yang teman-teman sudah lihat ya, skill and performance to T04. Very simple, problem-nya, ingat bahwa problem-nya ini tidak punya relevansi dengan tugas-tugas sebelumnya. Artinya ini cuma one time shot gitu ya, kemudian teman-teman jangan asosiasikan apa yang ada di sini merupakan kelanjutan langsung dari tugas-tugas sebelumnya. Itu saja yang perlu saya emphasize. Nah, kita akan coba lihat beberapa solusi. Sebenarnya, waktu saya create video ini, baru ada satu solusi yang tepat dari teman-teman, dan itu akan saya gunakan sebagai salah satu case ya, yang kita akan coba perbaiki. Oke, pada saat teman-teman mengembangkan solusi dari yang, solusi apapun ya, tentu dengan pendekatan OU, apa sih yang kita harapkan? Ada dua hal yang kita harapkan. Yang pertama tentu saja, correct solution-nya. Jadi, apapun approach-nya, yang penting solusinya benar atau correct. Tapi, karena kita belajar OU, tidak baik kalau hanya correct, tapi juga dengan benar mengaplikasikan konsep OU. Nah, ini yang mau saya tembak ya, yang kedua, yaitu tidak hanya correct, tapi juga benar OU-nya. Nah, kita akan melihat nanti seperti apa, salah satu contoh dari teman Anda. Sayangnya, saya lihat teman-teman belum mengaplikasikan OU dengan benar ya, meskipun solusinya correct. Jadi, tembakan saya adalah yang kedua, ekspektasi yang kedua, yaitu tidak hanya correct, tapi juga mengaplikasikan konsep OU dengan benar ya. Oke, kita akan lihat submission. Nah, di sini ya, ini adalah submission teman kita, salah satu teman kita yang, yaitu si Tid dan Tid, ya. Jadi, namanya saya hide. However, di sini kalau kita perhatikan solusi mereka, pair ini, ya. Di sana ada domain-nya, di sini ada domain-nya. Seperti biasa, dia hanya membaca input, kemudian memproses gitu ya. Nah, persoalannya adalah si driver ini, si main ini, di dalam driver ini, dia melakukan tugas yang terlalu banyak, ya. Dia tidak hanya membaca input dan mendelegasikan prosesnya ke objek yang lain, ya. Tapi dia menangani sendiri, which is it, tidak baik, ya. Jadi, sebuah objek itu hanya punya satu responsibility. Tugas dia apa sih, gitu ya. Nah, seperti namanya driver, ya, dia nge-drive, ya. Dia nge-direct, ya. Tapi dia tidak melakukan prosesnya sendirian. Seorang driver tidak bikin mesin itu bekerja, enggak. Mesin itu bekerja karena mesin itu tugasnya bekerja memutar, memutar engine-nya, ya. Kemudian rodanya, kemudian bisa berputar, gitu ya. Atau misalnya braking system, ya. Si driver itu tidak membuat braking system-nya bekerja. Tapi braking system-nya bekerja simply karena dia adalah braking system. Si driver hanya mengorkestrasi supaya objek-objek tersebut bisa bekerja sinergis, jadi luarannya benar, yaitu kita bisa moving dari satu spot ke spot yang lain, atau dari satu location ke location yang lain. Nah, di sini, si driver ini melakukan lebih dari apa yang dia seharusnya lakukan, ya. Jadi, too much. Upayakan driver itu simple-simple-simple, ya. Line of code-nya sedikit-sedikit-sedikit, oke. Kemudian, ini kita akan bahas nanti. Kita akan coba sesaat lagi akan ngembangin solusi dari problem sini, tapi step-by-step-nya akan saya tunjukin gimana sih mikirnya, kira-kira seperti itu. Oke, kita langsung aja ya nge-code, nih. Oke, sekarang saya akan coba demonstrasikan bagaimana sih cara ngerjakan problems di 0.4 ini, ya. Tentang student performance. Nah, disclaimer-nya adalah apa yang saya kerjakan ini bukan cara satu-satunya. Teman-teman mungkin punya cara yang lain, ya. Di sini yang saya ingin emphasize justru adalah bagaimana kita developing solution yang UU, gitu ya. Jadi, mungkin OU teman-teman berbeda dengan apa yang saya pikirkan, nggak ada masalah, ya. Tapi, upayakan menggunakan approach OU, karena mata kuliah kita kan OU, ya. Jadi, teman-teman perlu menggunakan pengetahuan yang sudah teman-teman peroleh ke actual code, gitu ya. Yang kedua adalah, problems ini tidak ada relevansinya sebenarnya atau keterkaitannya dengan problems-problem sebelumnya. Jadi, kalau ada kemiripan, ya, take it sebagai simply kemiripan, ya. Jadi, bukan ditujukan untuk teman-teman building a solution on top of a previous solution, gitu ya. Oke, itu disclaimer-nya. Nah, kita akan coba bahas sedikit demi sedikit, ya. Nah, ini adalah repository saya, ya. Misalnya ada readme, ada driver, ada model, gitu ya. Nah, di sini untuk driver, saya sudah punya skeleton-nya. Ini skeleton untuk membaca dari standard input, gitu ya. Kemudian, nanti, on top of this, saya bisa developing solution. Ini cuma, kurang dari 40 baris, ya. Ini, very simple. Kita akan mulai dari analisis dulu, nih, dari problems-nya, ya. Nah, kalau diperhatikan, di problems ini sebenarnya mirip dengan, ya, kasus sebelumnya, di mana kita punya student. Kemudian, di sana, kita ingin, atau di kasus ini kita ingin pada akhirnya bisa menampilkan informasi mahasiswa-mahasiswa dengan IPK terbaik, gitu ya. Atau dengan performa akademik terbaik, ya, dari IPK-nya, ya, IPK tertinggi, gitu ya. Nah, kemudian informasi yang kita miliki, atau data yang perlu kita simpan, atau untuk merepresentasikan seorang mahasiswa, itu ada beberapa, ya. Yang pertama ada name, ya. Kita sebut nanti dengan ID, lalu kita ada name, lalu kita ada IPK, dan ada kredit, atau SKS-nya, gitu ya. Nah, kita awali dari tugas yang pertama, ya. Untuk tugas yang pertama, kita diminta untuk bisa mendata atau menambah data mahasiswa baru ke dalam sistem kita, atau ke dalam simulator, atau semacamnya, gitu. Di sini kita tidak sebut dengan simulator. Kemudian, untuk memasukkan data mahasiswa yang baru, kita menggunakan student ad, ini sebuah perintahnya, perintahnya student ad, kemudian ada student ID-nya, namanya GPA dan kredit yang sudah ditempuh oleh si mahasiswa. Kemudian, ya, ini nanti asumsinya dimasukin, ya, data yang sudah di, data yang diberikan, dimasukkan, disimpan. Kemudian, kita punya bagian yang kedua, yaitu menampilkan data yang sudah tersimpan. Jadi, yang tadi itu nyimpan aja. Nah, sekarang ini untuk menampilkan, ya, perintahnya cuma student show all. Jadi, hanya sesimpel ini, ya. Tidak ada segmen-segmen tambahan seperti yang di atas. Oke, ini adalah contoh input dan output-nya, ya. Oke. Nah, yang biasanya saya lakukan pertama kali adalah saya copy dulu, nih, input-nya, ya. Jadi, input-nya saya copy. Saya copy input-nya, ini sampai sini, ya. Kemudian, saya buat sebuah folder namanya test, yang biasanya seperti itu. Kemudian, saya buat sebuah berkas, ya. Misalnya, in 01, gitu, ya. Kemudian, saya paste di sini contoh input-nya. Jadi, nanti saya akan menggunakan ini. Oke. Kemudian, saya back ke, ya, ini, ya, ke problem sini. Ya, kita amati lagi, nih, problem sini dengan baik. Ya, di sana ada students, ya. Ini adalah kandidat objek, ya, dan saya yakin teman-teman juga menyadari itu. Kemudian, di sana ada performa akademik, sebenarnya, atau prestasi akademik, gitu, ya. Untuk prestasi akademik, di sini ada dua hal sebenarnya yang penting, yaitu GPA dan kredit, ya. Ini yang dimaksud dengan performa akademik, ya, atau prestasi akademik, ya. Sama saja. Nah, antara student dengan prestasi akademik, ini somewhat bisa kita separate, ya. Bisa kita separate, bisa juga digabung, ya, tergantung dari perspektif teman-teman melihatnya. Kalau saya sih, saya yang lebih milih dipisah, ya. Dia akan lebih decompose, gitu. Kemudian, di sini ada perintah untuk menambah mahasiswa baru, ya, ke dalam, ya, tentu sebuah space. Di sini saya pikir kita bisa letakkan dalam sebuah objek, ya. Jadi, tidak disimpan ke dalam simply array atau ke dalam, let's say, collection, gitu, ya. Tapi kita bisa buatkan sebuah objek yang memang spesialisasinya adalah untuk nge-manajemen data mahasiswa, gitu, ya. Jadi, ada tiga, ya, itu ada tiga kandidat. Terus, apa lagi yang menarik di sini, ya? Saya pikir cukup, ya. Saya pikir itu aja, sih, yang untuk tugas pertama ini. Oke, kita akan coba mulai kerjakan, ya. Kita masuk ke pembuatan entitas yang pertama. Tadi kita ngomongin ada student, ya. Ini student ini, ya, bisa tutup mata, lah, kita, ya. Kita create dulu student-nya. Kemudian, ini adalah class, oke. Kemudian, tadi ada tiga buah, tiga buah, empat buah, ya. Ada, ada, tadi ada name, ya, ada id, gitu, ya. Kemudian ada apa lagi, ya? Ada name. Kemudian ada, tadi ada GBA, ya. GBA itu kan numerik, ya. Jadi, teman-teman di sini juga harus pakai numerik, ya. Kalau teman-teman pakai string kayak yang tadi, contoh yang tadi itu sebenarnya salah, ya. Jadi, tidak representatif, tidak menunjukkan actual real world problems-nya. Tidak reflektif terhadap real world problems-nya. Oke, ini GBA, kemudian tadi ada credit, ya. Credit, ini SKS, gitu, ya. Credit ini tipenya integer, ya, karena dia pasti bilangan bulat, ya. Tidak ada SKS yang 0,3. Kemudian di sini kita harus protect, ya. Ingat, enkapsulasi. Jadi, kita protect pakai private, access modifier-nya. Kemudian kita perlu create sebuah constructor, ya. Kita buat constructor dulu, public, atau kita bisa generate yang lebih cepat, ya. Nah, kita bisa generate, sebentar. Kita generate di... Mana, ya? Nah, source action. Kemudian kita pilih generate constructor. Kemudian kita pilih semua, ini, ya. Biar dia ambil semua. Oke, sudah jadi. Kemudian kita juga... Setter getter, ya. Setter getter juga perlu, ini. Let's say... Untuk sekarang, let's say kita... Generate aja dulu semua setter getter-nya, ya. Nanti kita akan remove. Setter getter ini, ya. Kita pilih semuanya aja, ya. Oke. Oke, ini sudah jadi, ya. Kita coba rapi-in dulu. Boleh. Kita rapi-in. Setip. Kemudian kita butuh satu lagi, nih. Kita butuh two string, ya. Two string. Two string bisa kita generate juga, kalau nggak salah sini, ya. Two string. Mana two string, ya? Two string. Oke, ini, ya. Two string. Kemudian kita pilih semua, ya. Kita pilih semua. Oke, sip. Sudah jadi, nih. Two string sudah jadi. Kemudian, kita akan modify sedikit untuk two string, ya. Biar... Biar sesuai dengan... Yang tadi diminta di sini, tuh. Bentuknya... Sebentar ya, kita lihat dulu di show all. Outputnya... Ya, gini, ya. Jadi, kita pengen supaya outputnya seperti ini. Oke, kita modify di sini. Tadi yang diminta pertama itu adalah... ID, ya. Jadi, this ID. Kemudian ditambah dengan... Pipe, ya. Ini pipe. Kemudian ditambah dengan... Name, ya. Name. Oke, ini name. Kita pilih name. Kalau saya sih lebih suka pakai disk, ya. Jadi, dia lebih... Ya, make sure bahwa ini akan disk, gitu ya. Akan ke objek itu sendiri. Kemudian... GBA, ya. GBA. Kemudian... This... Kita lihat dari kredit, ya. Kredit. Oke, sip. Nah, ini contohnya. Oke, sudah bagus. Sampai di sini. Ini saya pikir cukup untuk student. Yang kedua adalah... Menurut saya... Untuk prestasi akademik ini... Bisa kita separate, ya. Kita bisa taruh dia di kelas yang berbeda. Nah, untuk kasus itu saya akan create kelas baru, ya. Saya akan create kelas baru. Namanya adalah... Let's see akademik performance, ya. Akademik performance... Java. Oke. Ini kelas. Ini kelas. Kemudian... Saya akan copy, nih. Saya akan copy, nih. Saya akan cut, ya. Lebih tepatnya. Saya cut. Kemudian, saya pindahin di sini. Kemudian... Saya akan create sebuah... Sebuah constructor, ya. Sebuah constructor. Generate constructor. Kemudian saya pilih semua. Saya pick semua. Oke, berjadi. Kemudian... Saya cut yang untuk... GPE. GPE sama... Credit. Ini saya cut, ya. Saya cut, ya. Kemudian saya pindahin ke... Sini. Kemudian... Saya juga akan ambil yang... To string-nya, ya. Nah, to string-nya juga. Saya akan ambil... Saya copy. Kemudian saya pindahin sini. Oke. Nah, kemudian ini saya hapus, ya. Nah, ini nggak ada di... Toto-nya. Menghapusnya kebanyakan. Return-nya tetap ada. Ini, ya. JPE dan kredit. Oke, ini ada beres. Kemudian saya balik ke sini dan... Ngapus yang nggak ada lagi, ya. Jadi, kayak... Yang ini kan udah nggak ada lagi. Ini saya... Saya remove, ya. Kemudian, disini... Penggantinya adalah... Saya punya... Sebuah objek dengan... Tipe nanti academic performance-nya. Academic performance... Academic performance... Oke. Kemudian saya set private. Lalu saya... Accept, ya. Accept ini, ya. Sebagai parameter. Ini. Kemudian... Disini saya juga... Ganti, ya. Ini saya ganti dengan... Ambis. Sama dengan ini. Oke. Sip. Jadi ini udah... Udah. Seperti yang tadi sebenarnya... Cuman, disini sudah lebih... Decompose, ya. Oh, satu lagi. Getter setternya. Getter setternya belum, nih. Getter setter untuk... Keden performance. Sampai saya lupa. Getter setter. Ini... Kemudian... Untuk, getter setter. Oke. Ini ya. Getter setternya udah, ya. Oke. Beres. Oke. Nah, ini sebenarnya udah... Mirip dengan yang tadi. Bedanya, disini sudah di-compose, ya. Ada student dan ada... Apa lagi tadi? Academic performance. Nah. Kita kemudian bisa... Cek, ya. Bisa ngetes, ya. Kerjaan ini. Kita bisa ke main, ya. Ke driver. Kemudian kita bisa baca input. Nah, oke. Kita sekarang masuk ke sini, ya. Kita masuk ke input. Nah, inputnya kayak gini. Berarti headnya adalah ini, ya. Headnya adalah student add. Kemudian kita pindah ke sini. Saya copy. Kemudian saya bisa create, ya. Ini student. Student. Tambangan new. Amin. Oke. Kemudian untuk id-nya itu, kalau di... Di sini, ya. Kita pakai data. Kemudian di index ke... Sorry. Di index ke 0. Kemudian untuk... Ini kan kebetulan string, ya. Jadi, kita nggak perlu modify. Ini satu. Kemudian untuk academic performance-nya. Nah, ini ya. Ini trikinya di sini. Nah, di sini dia require academic performance otomatis. Teman-teman harus create dulu academic performance-nya, ya. Bisa dengan... Create di luar, ya. Kemudian begini, ya. Terus ini kita pakai di... Indeks ke... Kedua dan ketiga, ya. Kalau masalah, ya. Nah, dari mana indeks kedua dan ketiga ini? Sebenarnya kita bisa lihat dari sini, ya. Jadi, ini indeks. Ini adalah command-nya. Ini command-nya. Kemudian indeks 0. Indeks 1, ya. Indeks 2. Indeks 2-nya. Kemudian indeks 3, ya. Kira-kira seperti itu id-nya. Kemudian saya back lagi, ya. Nah, ini ada error-nya. Karena dia minta tipenya... Double tadi, kalau nggak salah. Kita cek dulu, ya. Double kalau nggak salah. Ya, double, ya. Jadi, kita harus supply-nya juga double. Pars double, oke. Sama ini juga, ya. Ini... Oh, ini integer, ya. Integer, parse, integer. Oke. Sip. Oke, beres, ya. Ini bisa dirapikan, ya. Bisa pakai buat begini, ya. Jadi, bisa, ya. Gini. Biar lebih rapi, ya. Oh, nggak bisa. Oke. Anyway. Nah, ini sudah. Sudah berhasil. Kemudian... Maksudnya, bukan berhasil. Kita belum coba, ya. Nah, ini kita coba display datanya. Kita display system... Out... Out... Ln... Kemudian, ini adalah student. Oke. Gitu, ya. Kemudian, kita... Saya ingatkan, student. Kayaknya, masih ada yang belum complete, ya. Nah, ini, ya. Nah, di sini kita belum memasukkan... Si academic performance-nya. Jadi, kita perlu masukkan dulu academic performance. This academic performance. Oke. Sip. Oke. Kita sekarang... Coba-coba dulu. Coba-coba. Terminal. Saya switch ke... Ops. Ternyata. Saya switch ke... Command Prom. Ini saya hapus. Oke. Berikutnya yang kita perlukan adalah compile. Oke. Java C. Kemudian, kita menuju ke... Berkasnya, ya. Driver. Ops. Sorry. S-Sync. Hmm. Academic. Driver. Kemudian, start.java. Ini semua kan java di compile. Kemudian, SRC. Academic. Model. Kemudian, start.java. Lalu, dot... Sorry. Minus di directory-nya. Nanti di mana, ya. Output-nya. Kita ke bin. Kita compile dulu. Oke. Bebas. Bebas biaya. Kemudian, kita... Run, ya. Pakai java. Min CP. CP ini kelas path. Path-nya adalah di bin. Jadi, kita... Kasih tahu bahwa... Hey. GVM nanti masuk bin dulu, ya. Baru kamu udah di sana... Bisa execute, ya. Academic. Driver. Driver 1. Nah, dari mana driver... Driver 1 ini, ya. Academic. Driver 1 ini. Kita lihat aja, ya. Nah, di atas ini ada package. Nah, ini jadi academic driver. Driver, ya. Baru nama kelasnya. Driver 1. Nah, itu create... Fully qualified name-nya. Oke. Kemudian, saya akan supply dengan input, ya. Jadi, saya... Seri direct standard input yang tadinya dari keyboard, ya. Saya pindahkan ke file. Yang file-nya adalah file testing tadi, ya. Oke. Seperti ini. Nah, kita cobaran. Semoga lebih memadah. Jadi, ya. Tugas 1 itu hampir selesai. Sedikit lagi. Oke. Kita move on. Kita move on. Nah, tadi kita kan cerita bahwa... Ide saya tadi, kita punya... Sebuah container untuk menyimpan seluruh data mahasiswa ini, ya. Jadi, ini tidak... Kita disimpan di array, gitu, ya. Agak-agak cupu, gitu. Oke. Untuk container-nya, let's say, saya akan create sebuah kelas baru, ya. Biar gampang namanya student list, gitu, ya. Misalnya, contoh. Tentu bisa pakai nama yang lain. Misalnya, student database, whatever. Oke. Kemudian, sebagai media penyimpanan, saya akan menggunakan collection. Pakai java collection framework. Jadi, kalau sudah kita pelajari, ya dipakai, ya. Kemudian, collection-nya akan mampu nge-contain student. Kemudian, nama... Nama objeknya nanti adalah students, ya. Kemudian, saya set private, ya. Ini enkapsulasi. Kemudian, saya akan membuat sebuah constructor, ya. Public. Kemudian, student list. Student list, ya. Student list. Kemudian, saya akan inisialisasi students-nya, ya. For simplicity, saya bisa pakai, let's say, release bisa, ya. Link list juga, juga boleh, nggak ada masalah. Karena itu hampir miripnya, apa namanya, performance-nya itu hampir mirip. Oke, so... Saya buat aja new release, ya. Boleh. Release. Kemudian, misalnya, karena pakai generis, ya. Kita harus tuliskan, ya. Type-nya. Oke, sampai di sini sebenarnya sudah beres. Berikutnya adalah apa sih yang bisa dilakukan oleh container ini. Ya, tentu saja dia nyimpan tadi, ya. Jadi, kita perlu punya mekanisme untuk menyimpan ke dalam si container ini. Jadi, kita punya sebuah... Apa namanya? Interface, ya. Sebuah metode, ya, keluar, ya. Untuk menambahin... Apa namanya? Benda baru atau student baru ke dalamnya. Oke. Kemudian, ya. Kemudian, ya. Kemudian, saya let's say namanya add student, misalnya. Kemudian, parameter-nya adalah... Eh, off string. Ini salah, ya. Student, ya. Kemudian, saya akan masukkan ke dalam, ya. Kedalam si students kita ini. Jadi, this... Students, kemudian add. Nah, lihat ya, disini ya. Ini udah nggak setahun nih, tipenya apa. Nah, ini tipenya adalah... Return-nya adalah boolean. Nah, jadi kita bisa pakai yang ini. Kemudian, kita sertakan students. Ya, student-nya. Kemudian, return-nya yang kita pakai aja. Nah, ini tuh menunjukkan berhasil nggak disimpan. Kira-kira seperti itu. Nah, teman-teman bisa juga pakai extra protection, ya. Dimana teman-teman bisa search terlebih dahulu apakah students tersebut sudah exist atau belum. Teman-teman bisa pakai sebagai contoh, ya. Ini meskipun nggak diminta, ya. Contents... Oke, kalau sudah exist di dalamnya, teman-teman bisa langsung return false. Seperti ini, ya. Return false. Jadi, tidak perlu dilakukan proses adding-nya. Nah, ini untuk proteksi. Untuk menjamin bahwa sebuah user itu hanya satu di dalam sebuah container list, ya. Nah, sebenarnya cara ini sudah bisa sebenarnya. Cuman ada yang lebih pas lagi, ya. Yang lebih powerful lagi. Itu menggunakan set, ya. Ini kan nggak menggunakan set, ya. Karena memang kita nggak... Di soal nggak diminta, gitu. Misalnya diminta harus unique, ya. Harus dijamin uniqueness-nya. Nah, karena di soal nggak diminta, ya. Kita pakai cara yang serahana. Seperti ini pun bisa. Tapi balik lagi, ya. Ini tentu-tentu bisa hapus. Karena memang di soal nggak diminta, ya. Jadi... Ya, karena nggak diminta, ya. Nggak saya create, ya. Kemudian... Jadi, ini sudah nge-add, ya. Kemudian tadi di soal kita lihat, ya. Di sini dia... Eh, sorry. Nama tadi. Diminta untuk nge-display. Nge-display semua yang ada... Student yang ada di dalam yang tersimpan, ya. Oke. Oke, kita harus pikirkan ini. Nanti harus ada mekanisme untuk nge-display. Nah, caranya gimana, ya. For simplicity, kita bisa taruh di... Student list kita tadi, ya. Di sini kita bisa bikin... Sebuah... Metode untuk display semua. Setelahnya display all students. Seperti ini, ya. Kemudian... Eh... Di sini tentu akan ada system out, ya. Kemudian kita akan print. Nah, yang kita print apa? Tentu yang kita print adalah student. Yang ada di dalam... Collection kita ini, ya. Karena ini adalah Collection, kita tuh kita harus loop, ya. Kita loop pakai for. Kemudian kita pakai bentuk yang alternatifnya for. Bukan for yang pakai counter. Tapi, for yang untuk Collection, ya. Student. Kemudian... Tipik 2, this... Students. Oke. Sip. Baru ini kita taruh di dalam, gitu. Oke. Lalu kita tulis student. Sip. Tapi rest, nih. Nah, sekarang kita akan uji coba. Pekerjaan kita ini, apakah sudah sesuai atau belum dengan tugas satu, ya. Kita akan... Pindah lagi ke driver. Nah, di sini kan kita tadi belum memasukkan kemana-mana, ya. Belum memasukkan kemana-mana. Langsung kita display. Nah, sekarang kita ubah ini jadi... Masukkan ke dalam container kita tadi, ya. Container kita ini kan namanya student list, ya. Jadi, kita akan terlebih dahulu menginstantiate student list. Student list. Oke, lah. Let's share namanya ini. New. Student list. Oke. Sip. Lalu kita akan gunakan si student list ini. Student list. Add student. Oke. Sip. Dia sudah masuk. Let's save. Berikutnya adalah kita tambahkan dulu... Untuk show all tadi, ya. Oke, kita tambahkan dulu show all. Break. Kemudian... Student tadi apa perintahnya? Kita cek dulu. Mungkin jangan sampai salah. Student... Show all. Ini ya. Oke, kita copy aja deh. Kita ke driver. Nah, kita pakai tadi. Ini kemudian kita gunakan di sini. Sip. Kemudian untuk nge-display, kita pakai si student list tadi, ya. Student list. Kemudian tadi ada... Bahannya display of students. Ini kan udah cami ini. Jadi, si... Kelas driver ini... Simple sekali. Dia cuma... Ngebaca input. Create kan objek. Sudah masukin ke... Ke benda yang semestinya, gitu ya. Kemudian kalau mau nge-display, yaudah dia nge-call aja, gitu. Jadi, isinya tuh... Sangat simple, ya. Ini saya ngerapiin, ya. Biar dia lebih... Lebih enak dibaca. Oke, sekarang kita siap-siap untuk nyobain, nih. Ngeran ini. Ini solusi kita, ya. Oke, kita compile terlebih dahulu. Oke, bebasnya, ya. Bebas penyakit. Kita sekarang gunakan test case kita yang pertama. Oke. Sudah keluar, ya. Marcelino juga. Oke, ini kayaknya udah cocok, ya. Marcelino, ya. Oke, ini kayaknya udah cocok. Kita coba push, deh. Nah, kita coba push. Solusi begini. Mana tadi? Ini, ya. Oke, saya add semua. Saya ganti dulu, ya. Ini karena saya pakai source tree, ya, teman-teman. Kalau pakai kitab classroom, ya, tentu akan berbeda, ya. Tampilannya. That's okay. Add the solution for... Atas satu, ya. Atas satu. Ini saya copy. Saya tulis juga di change log. Sip. Lalu saya... Gimana update ini? Oke. Update. Saya send. Push. Push. Oke, kita akan lihat hasilnya seperti apa. Maksudnya sih... Bener, ya. Kita cek, ya. Oke. Nah, ini... Ini yang tadi sebelumnya, ya. Saya refresh aja. Oke, kita lihat, ya. Mastinya sih... Tsk1 sama Tsk2 itu udah... Udah udah passing, ya, mastinya. Nah, ini Tsk1 passing, ya. Tsk2 passing juga. Nah, Tsk3, 4, dan 5 ini tentu nggak passing karena belum kita kerjain, ya. Oke. Oke, kita balik lagi ke code kita. Nah, disini kita akan melanjut ke case yang berikutnya. Yang case yang berikutnya itu adalah mencari mahasiswa dengan nilai terbaik, ya. Dengan N mahasiswa dengan IPK terbaik atau... Apa namanya... Performa Akademik terbaik, ya. Oke, ini di... Driver 2. Jadi, simply saya copy aja, ini ya. Driver 1 saya copy. Saya ke Driver 2, saya paste di sini. Kemudian saya rename jadi Driver 2. Oke. Kemudian saya atas dulu, nih. Biar agak rapi, nih. Sebentar, ya. Ini... Driver 1 saya tutup. Nah, kita punya Driver 2, ya. Oke, kita punya Driver 2. Student list. Ya, Student. Oke. Nah, rapi, kan. Nah, untuk case tadi yang kedua, kita copy dulu, eh... Contoh inputnya, ya. Contoh inputnya kita copy dulu, nih. Nah, copy dulu, nih. Nah, kemudian kita create test yang kedua. Misalnya, That's it, namanya adalah... Open UI. Yang adalah in 3, nih. Karena di test-test ketiga, ya. Oke, karena test-test kedua kan bertentang yang ini, ya. Yang display-display tadi juga ada, ya. Oke, berikutnya kita akan punya sebuah... Sebuah perintah tambahan, yaitu student-based, dan ini sebuah... Sebuah segmen tambahan. Oke, kita kerjakan dulu itu, sebentar, ya. Ini, copy. Kita pindah ke Driver 2. Oke. Kita tambahin case di sini, ya. Case, something-something. Ini. Kemudian break. Oke. Gampang, ya? Gampang, ya. Ini. Disa rapiin. Kemudian, yang kita akan kerjakan berikutnya adalah... Ini kan dia mau nyari yang the best. The best N, ya. Jadi, kita akan punya N di sini. Tipenya adalah integer. Kemudian, kita akan gunakan si N ini untuk... Sebagai parameter untuk do something. Oke, kita create aja dulu si N ini. N ini adalah integer. Parse. Parse in. Kemudian, kalau di sini namanya input-an tadi, ya. Namanya data. Ya. Karena dia segmen setelah command, maka dia mulai dari segmen ke 0. Oke. So, what's next? Nah, coba kita pikir-pikir dulu. Nah, di sini kita punya... Beberapa objek, ya. Objek yang bertipe student list. Student dan academic performance. Nah, IPK itu miliknya students. Ya, miliknya students, sorry. Yang di-encapsulate lagi di dalam academic performance. Berarti kita butuh student dan academic performance. Namun demikian, kumpulan dari mahasiswa itu adanya di student list, ya. Ada jadi student list. Jadi, kita perlu untuk, let's say, bekerja di sini, ya. Bukan di student dan bukan di performance, tapi di student list. Karena dia yang memiliki kumpulan datanya, ya. So, what should we do? Sebenarnya konsepnya nanti akan mirip dengan display all students. Cuman ada proses tambahan untuk mencari yang the best, ya. Jadi, kita coba bikin dulu untuk mencari yang the best. Let's say, nanti kita punya public, void, display, let's say, best students. Kemudian, kita punya n, ya. Tadi kan ada n-nya. Integer, kemudian n. Lalu, di sini kita akan nge-display, ya. Konsepnya mirip dengan yang di atas, ya. Saya copy aja, nih. Jadi, saya copy. Konsepnya mirip sekali. Kemudian, bedanya apa, ya. Bedanya, instead of kita membaca dari all students, ini kan all students, ya. Kita akan punya sebuah collection line. Yang nanti isinya dari collection ini adalah the best students, gitu, ya. Student, kemudian saya bikin, let's say, namanya best students. Misalnya seperti ini. Kemudian, untuk sekarang, let's say, kita punya release aja, gitu, ya. Atau dari ini, nggak ada new-nya, ya. New release, kemudian type-nya adalah students. Students, oke, students, ya. Kemudian, di sini, kita akan gunakan best students. Oke, idenya seperti ini. Nah, tugas kita adalah, berikutnya, tugas kita adalah bagaimana caranya supaya best students ini memang isinya adalah best students. Kita punya kumpulan students-nya di atas, gitu ya. Nah, kita akan coba manipulit. Nah, untuk melakukan, atau triknya untuk menyelesaikan ini, kita akan mengaplikasikan konsep Q sebenarnya. Tapi bukan Q sembarangan, kita gunakan priority Q. Jadi, Q yang memprioritaskan urutan dari, apa namanya itu, urutan dari data yang di dalamnya, ya. Q itu kan antrian. Nah, kita mau urutkan pengantriannya. Nah, proses pengurutan ini kita harus design. Kalau tadi di sini disebutkan bahwa, kita cek ya, IPK berdasarkan IPK, karena kita mau the best, berarti IPK-nya lebih tinggi, gitu ya, IPK-nya lebih tinggi. Kemudian, kalau ada mahasiswa yang IPK-nya sama, ya, kemudian kita akan lihat, kita akan urutkan kembali berdasarkan NIM-nya. Jadi, yang pertama kita memang berdasarkan IPK-nya. Yang kedua, kalau sama nih, ada yang sama nih, baru kita lihat NIM-nya, kurang lebih seperti itu. Oke, kita back ke list kita nih. Nah, kita akan memanfaatkan konsep Q di sini, tapi kita pakai priority Q, ya. Nah, kita siapkan dulu si Q-nya, gitu ya. Jadi, kita pakai kembali lagi collection framework-nya. Jadi, kita nggak pakai cara manual, ya, tapi kita pakai collection framework. Kita pakai Q. Q. Q, 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 Q. Oke, di Q. Kemudian, Q ini adalah interface yang pakai generic juga, ya. Kita pakai students. Kemudian, let's say, kita nanti akan pakai priority Q, ya. Q, atau sebenarnya lebih pas kalau ini namanya Q aja, gitu ya. Jadi, dia meng-encapsulate behind the scene, gitu ya. New priority Q. Priority Q. Oke. Oke, seperti ini terlebih dahulu. Ini students. So, dari. Students. Oke. Sit. Nah, saat ini, priority Q ini tidak punya mekanisme, atau saat ini belum punya mekanisme untuk mengurutkan, ya. Belum punya mekanisme untuk mengurutkan, maka kita harus kasih tahu mekanisme pengurutannya bagaimana. Nah, untuk mengurutkan, priority Q ini membutuhkan yang namanya komparator, ya. Benda yang bertugas untuk meng-compare. Nah, benda yang bertugas untuk meng-compare, perlu kita definisikan, ya. Jadi, kita perlu punya sebuah kelas lagi, untuk, yang kan bertugas untuk meng-compare students, ya. Oke. Let's say, nama komparatornya ini adalah, tentu nanti belakangnya ada komparator, gini ya. Tapi, supaya lebih deskriptif, kita bilang, misalnya, academic performance, kita baca lebih benar, gini. Academic performance komparator. Oke, sip. Sudah benar. Nah, sip. Kemudian, untuk membuat sebuah komparator, komparatornya harus implement interface yang namanya komparator. Hmm, bingung ya. Oke. Kemudian, disini type-nya, type-nya T. T ini, ya, ini default-nya T. Nah, disini trik-nya, ya. Salah satu trik-nya disini, teman-teman harus definisikan. T itu apa, ya. Teman-teman harus definisikan. T adalah, semua kelas yang berada, yang merupakan turunan atau, merupakan instance dari students, ya. Jadi, kita pakai extents, students, students, ya. Oke, selanjutnya, karena ini adalah sebuah interface, maka kita implement. Maka, sekarang kelas kita ini adalah realisasi dari interface tersebut. Nah, karena kita realisasi, maka kita harus generate, oh, implement, ya. Kita harus implement atau override method, method compare, ya. Oke, ini kita oke. Ini kita ada di dalam plan, ya, compare-nya, ya. Kita oke. Kemudian, mungkin ada teman-teman yang bertanya, ini T ini apa sih, gitu ya. Bisa nggak T ini kita ganti dengan yang lain? Sebenarnya bisa aja, misalnya saya ganti dengan K, gitu, misalnya. Boleh. Ya, sebenarnya saya ganti dengan M, gitu, ya. Seperti ini fial saya, misalnya. M, gitu, misalnya. Boleh nggak? Ya, boleh-boleh aja, gitu, ya. Jadi, ini kita bisa ganti juga, ya. Tentu saya ganti dengan M, ya. Sesuai dengan yang di atas, dengan yang kita definisikan di atas, gitu, ya. Nah, sekarang seperti ini. Sebenarnya udah bisa. Atau teman-teman mau ganti MSS, misalnya. Ini narsis banget, ya. Misalnya seperti ini. Ini bisa, boleh. Ya, tapi sebenarnya, ya, kurang meaningful, ya. Saran saya adalah biarkan tetap untuk T. T itu sebenarnya singkatan dari type, ya. Jadi, E itu adalah entry. T itu type. V itu value. K itu apa ya? Luka saya. Tapi, sudah ada sebenarnya convention-nya. Nah, jadi kita akan ikuti convention-nya aja dengan tetap menggunakan huruf T tadi. Mana tadi T. Saya kontrol J ini, ya. Oke. Kemudian, disini akan meng-compare dua buah benda, ya. Disini dia menyebut sebagai O1 dan O2. Jadi, objek 1 dan objek 2. Saya akan buat lebih deskriptif lagi, karena kita sudah kasih tahu bahwa ini adalah student dan turunannya. Makasih, saya bisa bikin student 1. Dan di belakang, saya bisa bikin student 2. Apakah perlu diganti? Tidak perlu. Teman-teman, saya tetap pakai O tadi, ya. Cuma biar lebih deskriptif aja. Kemudian, kita akan melihat proses komparasinya. Bukan proses komparasinya, tapi aturan rules, comparing rules-nya. Nah, untuk comparing rules-nya, tadi kan dasar kita membedakan atau bukan membedakan, mengurutkan adalah berdasarkan IPK, ya. IPK bentuknya double, jadi kita perlu melihat selisih, ya. Jadi, apakah student 2 terhadap student 1 itu posisinya seperti apa? Apakah student 1 punya IPK lebih besar atau student 2 yang punya IPK lebih besar? Jadi, kalau student 2 punya IPK lebih besar, tentu student 2 harus lebih dahulu daripada student 1. Dan sebaliknya, ya. Kalau student 1 punya IPK lebih besar, tentu student 1 akan lebih dahulu dari student 2. Oke, nah sekarang kita akan create dulu, ya, sebuah variable namanya double. Kemudian, kita buat namanya div. Div ini adalah different, ya. Distance-nya, ya. Perbedaan antara student 1 dengan student 2, ya. Kemudian, kita akan cek perbedaan antara student 1 dan student 2 IPK-nya, gitu ya. Jadi, div adalah IPK dari student 1 dan student 2. Ingat bahwa di dalam student 2 ada performance, di dalam performance baru ada IPK, gitu ya. Jadi, sebagai contoh, misalnya di sini, karena student 2, kan kita compare dengan student 1, atau sebaliknya student 1, kita compare dengan student 2, kita perlu cek distance dari IPK-nya, ya. Karena kita, posisinya, ya, ketika kita mau meng-compare dalam queue, apa namanya, objek pertama akan masuk, lalu akan datang objek kedua. Nah, objek kedua akan dipertanyakan, hey, objek kedua, kamu ini harusnya berposisi sebelum objek 1, atau sesudah objek 1, gitu ya. Nah, atau student kedua masuk, lalu student kedua akan ditanya, kamu ini sebenarnya harusnya mendahului student 1, atau di akhir, atau di belakang dari student 1. Nah, oleh sebab itu, dari perspektif itu, kita akan meng-compare, untuk mencari diversenya, kita akan lihat IPK student 2 terhadap IPK student 1. Oke, student 2, ya, kemudian kita akan get academic performance-nya tadi, ini ya. Kemudian kita akan get GPA-nya, ini ya. Kemudian kita akan lihat difference-nya, atau perbedaannya selisih, ya, dengan punya student 1. Ini saya copy aja, nih. Biar cepat, ya. Saya copy, oh, sorry. Saya copy, ini saya ganti dengan student 1, ya. Nah, kemudian, kalau kita sudah dapat difference-nya, oke, difference-nya misalnya, misalnya student 2 ini IPK-nya, let's say, 3,5, gitu ya. Kemudian student 1, let's say, IPK-nya 3, misalnya gitu. Nah, kalau kondisi seperti itu, berarti kan si student 2, itu harus mendahului, karena IPK-nya lebih gede. Jadi, sebaliknya student 1, IPK-nya lebih kecil, ya, karena tadi 3, 3, 3, 0, kalau nggak salah, 3, 0. Maka, kalau kondisi seperti itu, kita akan buat di sini, pemeriksaannya. Jadi, kalau difference-nya, ya, kalau difference-nya kurang dari 0, ya, atau difference-nya itu negatif, gitu ya, kalau difference-nya negatif, berarti, sebentar, berarti, difference-nya negatif, berarti, student, tunggu dulu, berarti student 2 harusnya ada di belakang, gitu ya. Kalau difference-nya positif, berarti student 2 harusnya di depan, oke. Berarti ini kita harus return, kalau dia kurang dari 0, ya, minus 1. Kemudian, saya cek lagi, else if difference lebih besar dari 0, kalau positif, gitu ya. Kemudian, return-nya adalah 1. Kalau tidak, artinya sama, ya, ini kan udah ngecek dua-duanya, ngecek yang sebelah kiri, maksudnya ngecek kalau dia negatif, dan ngecek kalau positif, bagaimana kalau sama? Kalau dua-duanya sama, ya, kalau dua-duanya sama, ya, return-nya 0, artinya mereka sama. Nah, ini karena compare ini, return-nya adalah integer, sementara hasil divin adalah mana-mana double, ya. Jadi, dia nggak compatible, maka, proses transformasinya seperti ini, ya. Kita cuma pengen tahu negatif, positif, atau equal. Cuma itu, ya. Kemudian, kalau misalnya sama, gimana? Kalau misalnya sama, kita lihat aturan tadi, ya, di aturan ini disebutkan, kalau IPK-nya sama, kita akan urutkan berdasarkan name-nya. ya, kita akan berdasarkan name-nya. Mana tadi? Eh, mana tadi? Comparator, oke. Oke, kita akan berdasarkan name-nya, berarti ini student 1, get name, eh, sorry, bukan name, id. Id compare to, nah, kita akan bandingkan juga dengan, punya student 2, ya, sama-sama id-nya, get id. Seperti ini. Jadi, di sini kita menggunakan compare to, kenapa? Karena string, jadi ini kan, kita punya string, ya. Nah, string itu sudah punya mekanisme untuk membandingkan diri, ya. Jadi, dia tidak perlu komparator. Jadi, string tersebut sudah bisa membandingkan dirinya sendiri. Oke, id-nya kira-kira seperti ini. Kemudian, what's next? Kita sudah punya komparator. Nah, kita akan tes komparatornya. Kemudian, kita akan kembali ke student list. Nah, di sini, kita cek dulu, ya. Paradecue, ada komparator, kemudian ada, mana, ya. Nah, kita akan pakai yang ini, nih. Kita akan pakai, apa namanya, yang ini, sebentar, sebentar. Ya, kayaknya cocok, nih. Sebentar. Oh, ini dia langsung create, ya. Kita pakai new aja, ya. New, kita punya kita sendiri, yang udah tadi kita create, ya. New academic performance, ini. Oke, kemudian kita kasih tahu, tipenya adalah, sorry, students. Students. Oke, sip. Oke, sampai di sini, komparator kita sudah masuk, objek komparator kita sudah masuk ke dalam queue, jadi queue ini sudah bisa membandingkan antara student 1 dengan student 2, nih. Nah, sekarang tugas kita adalah memasukkan, oh, sorry. Kita akan memasukkan, data student kita ke dalam queue, supaya dia urutin, gitu, ya. Untuk menambahin, kita pakai add, ya. Add all. Kemudian kita masukkan this.students. Jadi, semua students kita kita masukkan ke dalam queue, ya. Jadi, si queue itu akan kemudian mengurutkan, gitu ya. Nge-queuing, ya. Nah, setelah nge-queuing, yang dilakukan berikutnya adalah, kita sudah punya, ya, sudah punya, apa namanya, priority queue yang berisi seluruh student kita yang sudah terurut. yang menggunakan ini. Kemudian tugas kita adalah mengeluarkan atau mengambil dari queue tersebut sebanyak n kali, gitu ya. Kita akan ambil sebanyak n kali. Nah, cara untuk ngambil sebanyak n kali, itu kita bisa pakai loop biasa, misalnya kita bisa pakai for, kemudian nanti hasil for-nya itu kita, sorry, bukan hasil for-nya, pada saat kita nge-for, kita mengambil atau kita nge-poll, ya. Kita nge-poll, ya, nge-poll dari queue, ya. Kita ambil tiga kali, kemudian kita display. Kurang lebih, idanya seperti itu. Nah, jadi kita bisa pakai for di sini. Kemudian, kita tadi sudah punya n di atas, ya. Karena kita sudah punya n, jadi kita bisa skip. di mana n lebih besar dari 0, kemudian min-min n. Seperti ini bisa. Kemudian kita, dari queue, ya, kita poll, ya, ini ya, kita poll. Poll itu ngambil dari depannya, dari queue paling depan. Kemudian return-nya nanti adalah, kita lihat ini, ada return-nya nih. Nah, return-nya adalah student, ini ya. Dikasih tau ya. Return-nya adalah student, maka student itu yang akan kita masukkan ke dalam, ke dalam sini. Ke dalam best students, gitu ya. Kita masukkan ke dalam best students. Best students.add, gitu ya. Add. Ops, sorry. Hasil dari sini. Oke. Nah, nanti best students ini akan berisi tiga, ini ya, tiga. Oh, bukan tiga ya. N, sebanyak N mahasiswa. Jadi, misalnya kita masukkan N-nya dua, gitu ya. Nanti dia akan, N lebih dari nol, yes. Kemudian dia akan loop, ya. Dia akan ambil satu. Kemudian dikurangi satu, jadi satu. Kemudian dia akan loop lagi, ya. Kemudian dia akan dikurangi satu, jadi nol. Dan habis. Kemudian di bawah sini kita print, ya. Kita print students-nya. Very simple. Saya pikir udah sih ini. Nah, kita akan coba lihat driver dua lagi. Kita inspect lagi. Oke, nah sekarang kita akan tanggil, nih. Si, si, apa tadi? Si student list tadi, ya. Student list. Kemudian tadi apa namanya? Namanya apa tadi? Display best student. Nah, kira-kira seperti ini. Oke. Kita akan coba meran. Dan berhasil. Oke, kita compile dulu. Kita compile. Oke, no problem. Kemudian kita gunakan test nomor berapa tadi, ya. Nomor 3, ya. Kalau nggak salah. Ya, nomor 3, ya. Nah, kita run me. Oke. Outputnya seperti ini. Di sini, Marcelino Yoga. Marcelin. Marcel. Juan. Oke. Kita coba lihat di output-nya. Ini ya, contoh, ya. Ini ya, contoh, ya. Ini 2. Ini 2. Berarti di sini sebentar. Marcelino Yoga. Ini pas. Kemudian, ini hasil dari yang sudah di mana ya hasil dari oh ini oke oke hasil dari show all oke ini adalah hasil dari show all yang ini show all marcel mana marcel tadi oke marcel kemudian ada juan kemudian dibawahnya marcelino dan juan nah kalau diluaran kita ini ada marcelino yoga oke kalau kita lihat disini marcelino yoga ini pas tapi yang dibawahnya ini ada ada marcel dan juan marcel dan juan oke ini dia oke ini kayaknya belum masuk ini coba kita cek lagi ya kita cek dulu driver display oke kita lihat kesana display kemudian kemudian kita print studentnya ini udah sih tapi kenapa outputnya gak pas ya ini kayaknya ini kosong ini kayaknya kosong ini kayaknya kosong oke kita coba lihat dulu di disini gpa gpa pas ini kan 1 ya 1 dan 2 2 dan 1 kemudian disini ada minus 1 1 1 oke ini sudah pas komper itu ini sudah pas juga kita harus ini pin m n oh emm cek data driver integer spasin data zero emm data zero oke ini bener zero kita coba dulu cek disini bener gak dia zero ini bener zero coba kita cek dulu ya disini kita masih sana nih println kita mau ngeprint jumlah nnya tapi size dari best students ya size best student kemudian disini plus best students.size kita coba compile oh salahnya disini temen-temen ini enggak perlu nih kayaknya ini kok itu bener-bener ya salahnya adalah disini ya dia pakai driver 1 ya ah itu dia oke marcellino yoga mana marcellino yoga kita cek dulu marcellino yoga marcell marcellino marcellino ini ini nggak salah ya kita commit sekarang kita sub-fit kerjaan kita hmm 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 solution untuk task 2 ya tas 2 tadi kalau nggak salah oke kita sekarang kita akan tambahkan ke changelog ya oke etas tubuh kurang rapi nih oke save kemudian saya pindah sini update changelog nya bisa update oke kita akan cek sekarang ke classroom oops classroom menu oke ini lagi proses kita akan lihat oke nggak ada masalah ya kita cek oke nah ini passing 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 oke jadi itu contoh cara developingnya ya hmm dan disini kita sudah applying OO ya kenapa kita sudah applying OO pertama kita punya driver yang almost do nothing dia hampir tidak melakukan apa-apa dia hanya mengorkestrasi saja kemudian kita punya sebuah kelas untuk sebagai container ya sebagai container jadi hmm semua pekerjaan ada disini lalu kita punya student tentu saja ya kemudian saya juga mengencapsulate academic performance karena saya pandang itu berbeda kalau teman-teman mau satuin sih nggak ada masalah ya tergantung perspektif kemudian saya punya komparator yang akan membantu priority queue saya bekerja nah coba teman-teman explore apa yang terjadi jika priority nya sorry komparatornya ini teman-teman ganti misalnya contoh hmm disini jadi student 1 dan disini jadi student 2 dan lain sebagainya coba teman-teman hmm experience hmm solusinya ya hasilnya seperti apa kemudian bagaimana jika di case ini ya di case ini ya hmm saya menambahkan satu problem lagi misalnya ambil contoh hmm teman-teman juga akan mendata hmm let's say tanggal lahir kemudian tanggal lahir ini hmm berdasarkan tanggal lahir kita bisa mencari student yang paling muda ya misalnya 3 student paling muda gitu ya coba teman-teman explore hmm mana tahu ya gitu ya oke itu contoh aja silahkan teman-teman explore saya pikir untuk sesi ini cukup teman-teman bisa hmm belajar thank you hmm terima kasih semuanya ciao terima kasih melangan meranda yang terima kasih Terima kasih.